Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Rabu 6 Oktober 2021 Beragam, informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, seorang ibu muda melahirkan sendiri di rumah kontrakannya Sayangnya, bayi yang dilahirkan meninggal dunia di tempat Menurut informasi yang didapat poskota, Julia 31 tahun tidak memberitahu atau meminta tolong tetangga bahwa dia mau melahirkan Tetangga baru tahu setelah melihat ceceran darah dari lantai 2 kontrakan Ketua RT 006 RW 004 Jojo mengatakan awalnya ia mendapatkan aduan dari warga bahwa ada darah yang menetes dari lantai 2 rumah kontrakan Pengurus RT dan Pak RW langsung menghubungi puskesmas Dikatakan Jojo, tidak lama kemudian petugas puskesmas dan pemadam kebakaran melakukan evakuasi kepada korban Sementara itu, menurut Dadang, salah seorang petugas damkar yang ikut melakukan evakuasi Begitu melihat ke kamar kontrakannya, ibu hamil itu dalam posisi telentang dengan kondisi badan yang lemas dan penuh darah Namun masih dalam kondisi sadar Namun sayangnya bayinya dalam kondisi meninggal dunia Berita selanjutnya berita kriminal Dua perampok minimarket bersenjata api ditembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap petugas Dua perampok bersenjata api tersebut beraksi ketika karyawan akan menutup toko sekitar pukul 21 malam Pada saat itu, Zilal yang sedang menurunkan rolling door disergap lalu ditodong dengan senjata api-pistol api jenis airsoft gun dan dipaksa masuk toko Uang sebanyak 7.500.000 rupiah berhasil digondol pelaku dari dalam berangkas setelah memperdaya dua karyawan Tersangka MT alias Tile 34 tahun, satu dari dua pelaku berhasil digulung personel gabungan unit jatan ras dan tim seri-seri mobil pores serang Serta unit reskrim polsek keragilan saat endak membelanjakan uang hasil rampokan Namun pelaku yang diketahui sebagai seorang resi divis ini terpaksa dilumpukan dengan timah panas saat berusaha melarikan diri ketika diminta menunjukkan tempat persembunyian satu rekannya itu Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah seorang balita yang menemani jasad neneknya yang telah meninggal selama 4 hari di rumahnya Berdasarkan cerita tetangga dari Oli Johasuna Tampi, 64 tahun seorang nenek yang meninggal ditemani cucu laki-lakinya berinisial J yang berusia 3 tahun di kawasan Kelapa Garing, Jakarta Utara mengaku hampir setiap malam mendengar tangisan balita dari dalam rumah Ketua RT 006 Tika menuturkan tangisan tersebut terakhir ia dengar pada malam Rabu 29 September 2021 sehari sebelum mayat nenek Oli ditemukan Sebagai ketua RT dan secara kebetulan rumah Tika tepat bersebelahan dengan kediaman Oli di jalan Gambir Anom Pegangsaan 2 Kelapa Garing, Jakarta Utara Tangisan si balita menambah keyakinan Tika bila ada yang tak beres dengan tetangganya Pasalnya 2 hari sebelumnya ia dan tetangga lainnya mencium bau busuk yang menyengat dari kediaman Oli Awalnya ia mengira bau busuk tersebut berasal dari tempat sampah yang berada di depan rumah korban Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada, mewakili redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh